Intro Halo Pemirsa, Anda menyaksikan program kriminal Menyikap Tabir. Di episode kali ini kami akan mengulas kasus terbunuhnya mahasiswa Universitas Indonesia di tangan kakak tingkatnya. Mayat korban ditemukan terbungkus plastik di bawah tempat tidur kosannya di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Bagaimana korban bisa terbunuh? Berikut kami hadirkan ceritanya. Saya, Alpab Pasalian Kabasya, kakak tingkat dari Al-Mati Muhammad Nopal Jidang ingin meminta maaf sebisa-bisara kepada ibu korban. Astok! Jidang itu Pak, Jidang! Sebuah indekos di jalan pelakali raya kukusan Beji, Depok awal Agustus 2023 jadi perhatian sejumlah warga. Dari salah satu kamar kos ini, ditemukan sisosok mayat terbungkus plastik yang merupakan korban pembunuhan. Korban adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Muhammad Naufal Zidang. Zidang dihabisi oleh Altafasalia Ardnika Basya yang merupakan seniornya sendiri. Altaf dan adik tingkatnya ini memang sudah akrab. Mereka pun kerap bermain investasi kripto bersama. Dapet nih, dapet nih. Dikit lagi nih, dapet nih. Yes, profit bro. Yes, profit lagi. Aduh, sedangin nih gue. Masih gue salah-salah mulu lah tuh. Ini, sedangin tuh gue. Namun nasib Zidang lebih beruntung dalam soal investasi ini. Beda dengan Altaf yang selalu gagal dalam memprediksi investasinya. Peristiwa pembunuhan ini bermula pada Rabu 2 Agustus 2023 lalu. Saat itu, Altaf berpura-pura main ke kamar kos Zidang. Dilakukan pembunuhannya itu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus pukul 18.30 di Pura di tempat kos Zidang. Altaf yang memang sudah merencanakan pembunuhan ini mengambil pisau lipat dari balik jok motornya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!